Intro Saatnya ngaji bareng Gus Jamil Suara tebu iran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala surillah wa ala alihi wa syahbihi wa mawala amma ba'du Rabbi syrakhli syadri wa syri amri wa khul ungtadam min lisani yafqaw qawli Allah manfa'na ma'alamdana wa'alimna ma'infa'una wa'zidna ilman nafi'an Bismillahirrahmanirrahim Alam nashra'laka sodhrak Wa wadda'na anka wizrak Alladhi anqadadhahrak Wa rafa'na laka zikrak Fa'inna ma'al usri usra Inna ma'al usri usra Fa'idha faragata fansab Wa ila rabbika faragab Kita ambilkan bacaan umul Qur'an Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 Sahabat santri yang dimuliakan Allah Kita bahas masalah Jualah Jualah itu persenan sayembara Jadi sayembara Terus hadiahnya Itu namanya Jualah Persenan Faslun utawi iki ku faslun fasal wal ju'ala tu'tai ju'ala Akat memberi hadiah sayembara Ikut ja'izatun menang atau sah Jadi boleh sah Kita memberi hadiah untuk acara sayembara Jadi janji diberi imbalan tertentu Misalkan Kalau bisa nemukan sepeda saya yang hilang Seratus ribu untuk anda Itu berarti Akat ju'ala Kalau seseorang sudah menemukan barang yang hilang tersebut Dikembalikan kepada yang mengadakan sayembara Maka ia berhak menerima imbalan tersebut Ini namanya akat ju'ala Buli-buli Buli-buli Asal Sesuatu itu ya Yang mubah Hadiahnya juga yang diperbulikan menurut syarak, menurut agama Ada hadiah yang tidak diperbulikan? Ada Ya Apa? Maksiat Misalkan kamu kalau bisa menemukan mobil saya Bulu ngincipi anak saya Cipika-cipiku sekali ya Maksiatkan ya Nah ini maksiat gak boleh Satu cipiku, satu cipika Ini namanya Hadiah maksiat gak boleh Kalau dihadiah anaknya untuk menikahkan gitu Ini baru sah kalau dinikahkan Untuk menikahin Ada juga yang itu orang sakitnya Mengadakan sayembara siapa yang bisa menyembuhkan nanti kalau perempuan dijadikan Menantunya misalkan ya Kalau ia adalah seorang laki-laki dijadikan siaminya Tapi pernah juga yang mengadakan itu orang laki-laki Dan sudah orang, sudah dewasa Punya istri Sakit Mengadakan sayembara Kalau bisa menyembuhkan Maka akan saya jadikan seorang istri Ternyata ada yang menyembuhkan berbuah Jadi jadikan istrinya Yang sewat bokwek Akhirnya minta cerai Ya Ya cerai akhirnya bokweknya ini Dan bokwek juga Akhirnya menikah lagi dengan orang lain Juga jadi istri kedua Jadi cerai karena gak mau dimadu Dia gak mau kumpul dengan istri kedua Ternyata nikah dengan orang lain Menjadi istri kedua Jadi boknom Mungkin statusnya naik Dari bokwek menjadi boknom Ini fenomena di masalah Kalau kuwis ini apa masuk Jual hadiah Kuwis itu kan Hadiah Mirip Jadi bisa menjawab sesuatu itu lah kuwisnya Ya mirip Bisa dikatakan jualan juga bisa Tapi bisafatnya itu Kalau hadiah itu penggurmatan Ya kuwis mungkin bisa Atas botanya itu biasanya hadiah Hadiah itu sebenarnya untuk penggurmatan Itu hadiah Kayak mantenan itu ya Mantenan itu kan Orang ngadu Itu kan memberi untuk menggurmat Itu dalam fikir sebenarnya hadiah Nah kalau kuwis itu kayaknya mirip Bisa dikatakan apa itu ya Bisa menjawab ya hadiah ya bisa Untuk menggurmati prestasinya yang bisa menjawab Tapi ada kuwis yang mengirimkan produknya gitu Sebanyak-banyaknya Kemudian mengirimkan banyak Supaya alternatifnya banyak Untuk mendapatkan ini bagaimana Gus Ya itu mirip hadiah Sebagai prestasi bisa menjawab Atau kalau ini tadi kan barang hilang Ya bisa dikatakan jualan juga bisa Itu kan prestasi ya Ya yang dijanjikan Kalau jualan itu biasanya karena Barang hilang Ya mirip lah antara hadiah dan jualan itu Ada miripnya sedikitnya Karena sama-sama dijanjikan ya Orang menemukan kan juga prestasi ya Tapi cenderung Kadang tidak sengaja ya Tapi kalau kuwis tadi kan ada Ada prestasi ada usaha ya Itu cenderung ke hadiah kayaknya Karena ada usaha untuk bisa Ada usaha untuk Itu mungkin bisa dianggap prestasi Sehingga dianggap sebagai hadiah Biasa Memang biasanya Produk-produk tertentu itu Sering Memberi semacam itu ya Kadang pertanyaan ringan ya Kadang pertanyaan ringan Bisa menjawab Terus diundi Jadi setelah mungkin yang bisa menjawab mungkin banyak Terus diundi Nah itu Kayak prestasi dan ada keberuntungan Hadiahnya Ya jadi ada mirip jualannya Kalau tadi usaha menjawab itu mungkin bisa hadiah Tapi yang Kuis Ya pakai yang diundi ini Kayaknya mirip jualannya Karena tidak di Apa ya gak usah menundi kan Nasib-nasiban ya Tapi kalau perlombaan itu kan ada 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 yang urun ya Jadi kalau Urun semua itu gak boleh nanti Kayak judi Tapi kalau ada penyelahnya Penyelah Itu boleh Penyelah itu maksudnya yang gak urun Misalnya tiga orang Balapan sepeda wang telu Sing urun wang luru Yang gak urun satu orang Ini namanya penyelah Boleh Yang dapat hadiah Yang gak urun Sedangkan kalau yang urun gak boleh nanti Gak boleh Gak boleh dapat Yang boleh dapat adalah yang gak urun Penyelahnya Kalau gak ada penyelahnya nanti Termasuk meisir judi Gak boleh Biasanya kalau untuk Apa ada Uang pendaftaran gitu Kalau uang pendaftaran itu Tidak Tidak untuk hadiah kan Untuk administrasi Beda Beda Kalau urun itu maksudnya Urun untuk hadiah tadi Hadiah prestasi menang Lumba itu Kalau pendaftaran itu Biasanya untuk administrasi Hanya sedikit kan Tidak banyak Kalau kayak lurah-lurahan itu kan Judi itu ya Botoh-botohan itu ya Siapa yang menang Kalah itu Itu menjadi perjudian kalau gitu Karena antar botoh ya Antar orang yang nebak-nebak ini siapa yang menang Calon yang menang itu Menjadi judi itu Karena urun uang Tidak ada penyelah disitu Semua pada urun ya Misalkan yang Totoan itu tiga orang Ya itu yang urun semua Wa'idha dafa'a lan naliko nyerahakan Nafat dafa'a ini Kalau dikandengi ilah Artinya menyerahkan Nyerahakan Kalau dafa'a diikuti An Huruf jiri an Dari Itu artinya menolak Wa'idha dafa'a lan naliko nyerahakan Sapa Saksun ilah rojulin maringong lanang Ardhan ing bumi liya zero'ah Supaya nanduri Sapa rojul ha ing Ardhan Wasyaratolan janji Sapa rojul Lahu kanggu Wasyaratolan janji Sapa syaksun Lahu kanggu rojul Juz'an ing Sebagian makluman tertentu Min ro'iyah saking penghasilannya Ardhan Lam yajus Mungkau ura wenang Ope taf'un Nah Jika orang menyerahkan Sepidang tanah Sawah Untuk ditanami orang lain Dan menjanjikan Sebagian hasilnya Ini enggak boleh Yang enggak boleh bagaimana Apabila dipetak-petak Dipilah-pilah Jadi misalkan yang sebelah selatan Ini nanti milik kamu 50% Yang sebelah utara 50% Milik yang nanem Ini yang enggak boleh Mengapa? Sebab kadang-kadang busung Kadang gabuk Mata disebut Muzah ro'ah Walaupun sebagai imbalannya Gitu Iya Masihnya kan gini Misalkan Satu Atau Seribu meter Yang 500 meter Yang 500 meter Sebelah selatan Ini nanti milik kamu Milik Pemilik tanah Penghasilannya Yang sebelah utara Yang 500 meter Nanti milik Saya yang nanami Hasilnya Ini enggak boleh Di plot seperti ini Mengapa? Sebab yang selatan Belum tentu berhasil Atau yang utara Belum tentu berhasil Jadi ada yang dirugikan Kalau sudah dicampur Nanti pokoknya hasil Dibagi berdua 50% Ini beda Enggak ada yang dirugikan Kalau rugi-rugi semua Untung-untung Semua Ini yang Jadi yang enggak boleh Itu yang dipetak-petak tadi Sudah di plot Di plot Di plot Itu yang enggak boleh Kalau Setelah Panen Dibagi Hasilnya itu Beda lagi Ini yang Yang enggak boleh Itu yang langsung Dipetak Di plot tadi Di petak-petak Sebelah selatan Untuk pemilik tanah Sebelah utara Untuk penanam Ini yang enggak boleh Sebab nanti Bisa rugi Ada pertanyaan ini Gus Oh iya Boleh Ini dari Mas Eko Wahyudi Yang ada di Dananyar Gu Jambil Saya mau tanya Apakah Janji-janji Yang diucapkan Para kandidat Calon kepala daerah Itu juga termasuk hutang Kata pepatah Arab Janji itu Hutang Janji itu kan Harus ditepati Janji Ya yuladina amanu Awfu Bil'ukud Ya orang yang beriman Ya al-ma'idah ya satu Awfu penuhilah Bil'ukud Dengan janji-janji Janji apa Termasuk nazar Itu kan janji Kepada Allah Orang bernadari Misalkan Kalau anak saya Lulus ujian negara Saya akan Nyebeli Ayam tiga Nah ini harus Dipenuhi Janji Janji kepada Allah Nah jurukam ini kan Janji kepada Rakyat Pada masyarakat Ya wari enggak Pada masyarakat Ya harus dipenuhi Janji Ya termasuk Harus dipenuhi Lah kalau mustahil Kalau janji mustahil Gimana memenuhinya Mustahil Misalkan saya Berjanji Kalau jadi calet Nanti saya akan Naik Ya Ke bulan Naik Lesung Lupa lesung Nanggar bulan Ini namanya Setakhir Enggak Enggak mungkin Dijalani Nah gimana janjinya Bayar kafarot Melanggar janji Namanya Bayar kafarot Apa kafarotnya Denda Ya Kafarotnya itu Ada Apa Wa kafarotu id'amu Asyarit Masa Gina Min Awsad Madud Imun Ahlikum Awkis Badum Awt Akhri Rokobah Ada dua pilihan Dua alternatif Kafarotnya Kalau melanggar Sumpah Seperti janji Tadi Janji Yang mustahil Naik Ke bulan Naik Lesung Nah ini Berarti kan dia Enggak mungkin Melaksanakan Jadi melanggar janjinya Bayar kafarot Apa Pilihan pertama Alternatif Pertama Ada tiga pilihan Memberi makan Sepuluh Orang miskin Makan mungkin Ya Satu mut Ya 6 on Beras Kepada sepul Berarti 60 Oh 6 kilo Pada fakir miskin Atau Beri pakaian 10 orang miskin Ya Kelambi 10 tambah larang Kelambi Takwa itu Misalkan 50 ribuan Kali 10 500 ribu Ya Mungkin orang Mending 6 kilo Atau Merdikakan Buddha Tambah Enggak ada Sekarang Enggak ada Buddha Mungkin Pilihannya Memberi baju Atau Memberi Makan Makan Paling murah Beras Kalau Enggak bisa Enggak ada Pilihan tiga Ini Buddha Enggak ada Memberi Makan Enggak punya Uang Memberi Pakaian Enggak punya Uang Alternatif Kedua Yaitu Puasa Tiga Hari Dimana Kalau Jurkam Melanggar Janjinya Ya Membayar Juruk 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 Juga Juga ikut Dosa Jurukam Nya Tinggal Dia Itu Memang Sesuai Dengan Plot Yang Diberikan Oleh Caleg Atau Ngarang 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 Sendiri Kalau Ngarang Sendiri Membual Kan Ada Janji Itu Kayak Kayak Bualan Omongan Tidak Serius Itu Namanya Lagul Yamin Lagul Yamin Lagul Yamin Lagul Yamin Jadi Kalau Kayak Lagul Yamin Sumpah Yang Sia Sia Itu Bualan Jadi Omongan Tidak Serius Tinggal Tampahnya Itu Omongan Serius Kalau Memang Dianggap Serius Janji Ya Harus Ditepati Kalau Tidak Dosa Dosa Karena Mengingkari Janjinya Sendirinya Nah Kalau Itu Dianggap Bualan Ya Dianggap Gak Apa-apa Kita Yang Bualan Kayak Orang Guyonan Gitu Dianggap Bualan Guyonan Ngomong Janji Sekedar Janji Kayak Apang Apang Lambi Tinggal Jurkamnya Ini Sumbuhan Janjinya Apakah Apang Apang Lambi Jadi Jalak Ini Sumbuhan Apakah Apang Apang Lambi Janjinya Kalau Apang Apang Lambi Gipan Pantesan Yos Jadi Kayak Omongan Sia Sia Lawun Lawul Yamin Sumpah Yang Sia Sia Berikutnya Bu Ida Dicukir Gus Pernah Mendengar Kalau Bomboman Kuis Itu Juga Judi Apakah Betul Itu Bomboman Kuis Yang Gimana Itu Bomboman Kuis Itu Jadi Ada Kuis Mengirimkan Banyak Gitu Jadi Mengirimkan Mungkin Bungkusnya Kopi Untuk Mendapatkan Hadiah Biasanya Alternatif Biar Banyak Ngirim Banyak Gimana Ngirim Banyak Kan Dia Tidak Keluar Ruang Yang Keluar Ruang Kan Perusahaannya Hadiah Biasanya Beli Produk Itu Gus Kan Dia Tidak Urun Beli Produk Itu Beli Kopi Kan Sudah Dapat Imbalan Dia Kopi Jadi Duitnya Bukan Urun Untuk Hadiah Tadi Tapi Duitnya Untuk Membeli Kopi Jual Beli Kopinya Jual Beli Kuis Ini Hadiah Dari Perusahaan Beda Beda Bukan Termasuk Urun Judi Tadi Hadiah Sebagai Hadiah Prestasi Aja Atau Mirip Jual Tadi Jadi Tidak Apa-apa Tidak Apa-apa Memang Ada Yang Ngirim Buah Sebanyak Tapi Ada Kalau Tidak Nasib Itu Kadang Tidak Dapat Ada Itu Di Satu Toko Tidak Kalau Belanja Nanti Kupon Dikasih Kupon Misalkan 100 Dapat Kupon Tiga Kadang Yang Cuma Beli Dapat Satu Kupon Ditulis Ternyata Dia Yang Dapat Padahal Cuma Ngirim Satu Dan Mungkin Belanja Baru Sekali Itu Namanya Nasib Jadi Belanja Sekali Dan Kirim Cuma Satu Kupon Ternyata Dapat Sementara Yang Kirim Bawahnya Tidak Dapat Itu Namanya Rizki Jadi Rizki Itu Walaupun Kayak Apapun Dikejar Kalau Belum Rezekinya Belum Rizkinya Kalau Belum Menentukan Tidak Dapat Walaupun Kupon Seribu Dikirim Ternyata Yang Diambil Kuponnya Temannya Nah Itu Namanya Rizki Jadi Istilahnya Orang Boleh Berusaha Yang Menentukan Tetap Allah Karena Rizki Itu Jata Allah Tiada Dari Makhluk Yang Berjalan Di Bumi Ini Kecuali Atas Allah Rizkinya Yang Nanggung Penentu Rizki Itu Allah Kalau Tidak Percaya Kita Coba Aja Kita Lembur Buka Toko Siang Malam 24 Jam Kayak Indomaret Kalau Belum Rizkinya Banyak Ya Tetap Sedikit Walaupun Buka Setengah Hari Kalau Rizkinya Banyak Ya Tetap Dapat Mungkin Orang Borong 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 Banyak 24 Jam Tapi Yang Beli Ngecer Satu 10 Ribu Sampai 24 Jam Ya Tetap Sedikit Ya Ya Mungkin Buka Lama Itu Satu Usaha Untuk Mencari Rizki Yang Banyak Tapi Tidak Jaminah Menurut Akal Orang Buka 10 Jam Dengan Buka 2 Jam Mesti Rizkinya Banyak 10 Jam Menurut Akal Tapi Belum Tentu Allah Akan Menentukan Lain Itu Namanya Rizki Tidak Bisa Diukur Dengan Akal Manusia Ya Ya Mungkin Yang Usahanya Banyak Allah 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 Meribanya Itu Ya Juga Mungkin Jadi Serba Mungkin Tapi Jangan Jangan Mengandalkan Usaha Karena Usaha Itu Adalah Bagian Dari Ikhtiar Yang Menentukan Tetap Allah Contohnya Orang pacaran Orang pacaran Sampai 10 tahun Eh Ternyata Tidak Jari Belum Rezki Ternyata Yang Jari Sampai Tetangganya Yang Tidak Pernah Pacaran Bahkan Teman Saya Itu Bukan Dengan pacarnya Nikah Itu Ternyata Dengan Pak Postnya Yang Biasa Ngirimkan Surat Bukan Dengan Pacarnya Jadi Dengan Pengirim Surat Yang Pakaian Ngantar Surat Ya Itulah Liga Orang Nyeri Kesnya Untuk Anak Anak Muda Percayalah Jodoh Itu Allah Yang Menentukan Dia Cuma Berusaha Tidak Usah Pacaran Nanti Banyak Ya Penjajakan Sebulin Jangan Terlalu Berlebihan Yang Penting Tidak Melanggar Syariat Islam Kalau Sampai Ngapel Tiap Hari Ini Bukan Penjajakan Ketagian Itu Namanya Tentu Jadi Suaminya Dan Kalau Lama Pacarannya Itu Kangannya Sudah Habis Rindunya Sudah Habis Cintanya Bahkan Sudah Habis Karena Dihabiskan Waktu Pacaran Jadi Cintanya Sudah Habis Melengar Kayak Bentino Ketemu Beda Kalau Jarang Kenal Atau Tidak Pernah Kenal Sama Sekali Luar Biasa Semakin Hari Semakin Cinta Makanya Agama Agama Ini Hanya Membolehkan Melihat Sepintas Wajahnya Terlapak tangannya Boleh Dilihat Sebentar Jangan berulang-ulang Itu membolehkan Agama Kalau mau nikah Coba Simbol orang itu Kadang di wajah Sudah kelihatan Oh Ini Cerewet Dari mana Mewek Mulutnya Bentuk mulutnya Sudah kelihatan Itu kan Ceratu Sudah kelihatan Dari surat Matanya Mata Jalan sehat Itu kan Urun Daftar Itu Administrasi Bukan Urun Hadi Sepedan Enggak Kalau disewakan Misalkan Tanah ini Sawah ini Dua hektare Atau satu hektare Kamu sewa Peratus Tiga juta Selama satu tahun Boleh Boleh Bisa 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 Kelawat Emas Atau Fidu Tintopera Atau Sarototan Janji Sopor Rojul Lahu Maring Saksun Tau Aman Pangan Makluman Tertentu Fidu Maring Tanggung Hal ini Rojul Jawa Sama Kewenang Apa Ikrok Menyiwakan Boleh Jadi Disiwa Peratus Tiga juta Tahun Nanti Peratusnya Tak Beri Jagung Satu ton Boleh Boleh Menyiwakan Menyiwakan Tanah Ya Sekarang Orang Menyiwakan Itu Tidak Harus Hektaran Ada Yang Cuma Menyiwakan Kursi Mungkin Di tempat Terlalu Nyiwa Kursi Untuk Duduk Ya Itu Beli Kursinya Pesawat Itu Kan Cuma Duduk Menang Duduk Senang Nyiwakan Kursi Kursi Pesawat Kursinya Lain Itu Nyiwa Kursi Kadang Nyiwakan Sepeda Ya Ya Banyaklah Penyiwaannya Kadang rumah Atau kamar Ada Nyiwa kamar Tidak rumah Per kamar Bisa mahal Kosnya Ini Tidak Harus Hektaran Cuma 3 meter Kali 2 meter Bisa Per bulan Kadang-kadang 200 ribu Malah Saya dengar Di Papua Itu Satu kamar Itu 600 ribu Per bulan Ya 600 ribu Kalau Keramian Kalau Kayu Mungkin 400 ribu Atau 300 ribu Separuhnya Nah Itu Satu kamar Per bulan Itu Disewakan Sawah Juga Bisa Disewakan Apa Yang Disewakan Sekarang Banyak Mobil Disewakan Yang Penting Transaksi Itu Jelas Gitu Kadang Orang Nyewakan Gak Jelas Saya Sewa Berapa Tahun Gak Jelas Ini Yang Nyewakan Gak Jelas Ini Yang Nimbulkan Sengkitan Jadi Kalau Nyewakan Harus Jelas Berapa Tahun Ongkos Sewanya Berapa Mulai Bulan Apa Keluar Belambang Ada Orang Nyewa Sawah Itu Kadang Gak Mau Keluar Keluar Jadi Terus Maunya Disewa Padahal Disini Maunya Dipindahkan Orang Sebab Dia Gak Mau Naik Sewanya Nyewa Setahun Misalkan Dua Juta Dimintai Naik Gak Mau Tapi Juga Gak Mau Melepas Nah Ini Namanya Pemaksaan Penyiwa Yang Memaksakan Kepada Pemilik Ini Gak Boleh Dalam Islam Namanya Transaksi Akat Itu Harus Rila Sama Rila Ikhtiar Kemauan Sendiri Jangan Dipaksakannya Gak Boleh Jadi Kita Sebagai Penyiwa Juga Harus Tahu Diri Kalau Gak Mau Naik Ya Sudah Lepas Karena Pemilik Rumah Ingin Naik Jangan Menyansarakan Orang Dilepas Enggak Dibayar Enggak Atau Kadang Uang Siayanya Enggak Jelas Dincrit Dincrit Wungkul Kan Bisa Terbeli Apa Apa Dic C L Didi Kasihan Yang Pemilik Nanti Jadi Tergantung Perjanjian Janjian Nyicil Sewa Apa Kontan Nek Cash Wungkul Ya Harus Dibayar Cash Nyicil Ya Itu Sesuai Dengan Kesepakatan Nyicil Nyicil Gak Masalah Jadi Yang Penting Dalam Transaksi Mu'amalah Itu Sesuai Dengan Perjanjian Nyicil Apa Tunai Kalau Nyicil Ya Boleh Karena Perjanjian Seperti Itu Jadi Tidak Saling Merugikan Orang Kalau Dinotariskan Biasanya Ada Klaim-klaiman Kok gak Pindah Seminggu Kena Denda Kena Denda Kayak Hotel Kan Tegas Nyiwanya Sampai Tanggal Dua Harus Keluar Gak Keluar Diusir Pembeli Hotel Kadang-kadang Pembeli Hotel Yang Nakal Sudah Kita Boking Ternyata Ada Penyewa Lain Boking Kamar Yang Lebih Mahal Dilainkan Ini Yang Gak Boleh Pembeli Hotel Yang Nakal Ini Biasanya Orang Di Arab Juga Ada Haji Haji Biasanya Kadang Sering Gitu Umroh Dilainkan Ini Gak Boleh Walaupun Tempatnya Di Arab Dekat Tapi Tidak Islami Sudah Dikencengi Orang Bukan Di DP Lunas Bayar Lunas Ada Yang Berani Lebih Mahal Dilainkan Ini Gak Boleh Kenapa Menyalali Janji Tadi Orang Angkat Berarti Janji Transaksi Janji Berarti Ia Melanggar Janji Melanggar Janji Mestinya Kalau Menurut Aturan Bermu'am Bisa Mengklaim Yang Ditinggal Lain Kita Sudah Boking Sudah Teken Kontrap Misalkan Satu Bulan Sepuluh Kamar Kok Dilainkan Ini Bisa Ngeklaim Kita Bisa Nuntut Balik Dan Bisa Nuntut Maha Apas Ganti Rugi Misalkan Yang Kumpul Sepuluh Atau Seratus Orang Kalau Kumpul Lelir Rugi Besar Satu Rugi Material Rugi Dikomplen Seratus Orang Isin Dan Mungkin Bisa Tidak Dipercaya Lagi Travelnya Ini Yang Namanya Kerugian Besar Jadi Material Dan Imaterial Karena Itu Kita Jangan Merugikan Orang Akad Nikah Itu Juga Transaksi Janji Ya Harus Kita Penuhi Janji Menikahi Ya Harus Mau Menafakoi Gila Menikah Enggak Mau Menafakoi Melanggar Janjinya Sendiri Mau Nikahnya Enggak Mau Menafakonya Ya Jangan Ini Namanya Melanggar Janjinya Jadi Include Jadi Kalau Sudah Angkah Tuka Terus Kopil Ya Include Disitu Kewajiban Menafakai Istri Memberi Pakaian Istri Memperlakukan Baik Sudah Include Disitu Sudah Kecakup Ya Otomatis Kalau Tidak Dikerjakan Setelah Satu Menyalai Janji Ya Menyalai Janjinya Enggak Aman Paslun Wa'ikhiya Ulmawati Utawi Ngorepakan Bumi Mati Iku Ja'izin Wenang Bisyarta Ini Keluang Selat Bumi Itu Ada Milik Person Ada Milik Negara Kalau Sekarang Milik Pribadi Dan Milik Negara Kalau Dulu Ada E-Gendom E-Gendom Itu Belum Ada Pemilik Kalau Didaftarkan Menjadi Hak Milik Menjadi Milik Kalau Sekarang Milik Perorangan Atau Milik Negara Seperti Hutan Atau Mungkin Belum Sekarang Menjadi Milik Negara Sekarang Kalau Dulu Itu Mungkin Dianggap Tidak Ada Pemilik Nya Sembil Negara Tapi Dianggap Tidak Ada Pemilik Nya Kalau Dulu Memang Dianggap Tanah Umum Belum Dimiliki Oleh Perseorangan Itulah Yang Dihidupkan Nanti Bisa Menjadi Milik Nya Dihidupkan Itu Maksudnya Dibuka Dibuka Dengan Cara Tertentu Nanti Bisa Menjadi Milik Pembukaan Lahan Baru Kalau Sekarang Kan Harus Izin Pada Negara Pembukaan Lahan Baru Itu Namanya Menghidupkan Bumi Mati Kalau Sudah Ada Pemilik Ya Tidak Boleh Milik Perusahaan Milik Perorangan Tidak Boleh Ini Yang Masih Belum Ada Pemilik Kalau Milik Negara Itu Harus Izin Negara Sekarang Kalau Tidak Izin Berarti Ini Gak Boleh Gak Gak Boleh Kayu Hutan Itu Kan Milik Negara Misalkan Kita Nebang Kayu Ditanami Sementara Sifatnya Bukan Menjadi Hak Milik Hak Pakai Mungkin Dan Itu Juga Harus Izin Hak Pakai Juga Harus Izin Sisi Ayakuna Yenta Ono Sopo Al-Muhi Wong Kang War Ibrahim Iku Musliman Wang Islam Karena Negara Islam Maka Yang Menghidupkan Harus Orang Islam Buka Tanah Itu Harus Orang Islam Babat Babat Belum Ada Yang Memiliki Kalau Sudah Ada Yang Miliki Tidak Boleh Misalkan Sawah Langsung Ditanam Ini Saya Yang Ngurip Lemah Ini Berarti Milik Saya Ini Sudah Milik Perusahaan Tambak Enek Seng Dua Tadi Garap Tidak Boleh Jadi Saratnya Masih Bebas Hadis Memang Ada Man Akhya Arzan Ma'idatan Fahyyalahu Barang Siapa Menghidupkan Bumi Mati Maka Ia Berhak Atas Bumi Tersebut Saratnya Tadi Belum Ada Yang Memiliki Ini Mungkin Orang Zaman Dahulu Sering Bapak Talas Sekarang Mungkin Di luar Jawa Tapi Harus Izin Negara Tadi Kalau Tidak Izin Nanti Dianggap Sebagai Hak Pakai Saja Kalau Negara Punya Kepentingan Bisa Di Ambil Oleh Negara Kayak Perusahaan Perusahaan Itu Izin Kepada Negara Membuka Untuk Penanaman Kelapa Sawit Dan Lain Itu Izin Negara Kalau Hutan Atau Gunung Itu Kan Ada Yang Hutan Lindung Ada Yang Tidak Jadi Ada Yang Dinas Kehutanan Yang Menguasai Ada Perhutani Ada Dinas Perkebunan Jadi Ada Dinas Kehutanan Ada Perhutani Ada Dinas Perkebunan Jadi Kalau Bagian bawah Yang sudah Jadi Dinas Perkebunan Kira-kira Kurang tahu Mungkin Kalau Ke atas Lagi Dinas Apa Apa tadi Dinas Perkebunan Terus Dinas Kehutanan Terus Yang Hutan Liar Itu Mungkin Perhutani Kira-kira Tidak Sama Jadi Ada Tiga Lembaga Jadi Yang sudah Jadi Lahan Persawahan Itu Beda Dengan Yang Setengah Setengah Yang Atas Masih Liar Itu Ada Yang Menguasai Jadi Departemen Kalau Sekarang Di Hutan Hutan Biasanya Cuma Hak Pakai Kayak Misalkan Hutan Jati Masyarakat Diberi izin Untuk Menanami Gratis Di Sekitar Pohon Jati Itu Mangsari Itu Ditanami Jagung Gratis Dia Merawat Kayu Jatinya Merawat Bertanaman Jati Kalau Di Daerah Banyak Ini Oh Iya Malang Banyak Bukit Itu Apakah Juga Ini Ijin Tetap Ijin Ijin Ke Mungkin Dua Tadi Bisa Dinas Kehutanan Atau Perhutanan Pokoknya Atas Gak Mungkin Rungsep Gak Mungkin Dikarap Karena Masih Rungsep Mungkin Yang Agak Bawah Itu Sudah Jadi Persawaan Atau Setengah Setengah Tadi Sudah Ada Tanaman Pinus Misalkan Itu Bisa Dikarap Disebut Menghidupkan Tadi Gimana Ya Menurut Adat Setempat Kalau Ia Yang Menanami Itu Berarti Yang Ngurib Mungkin Diberi Patok Memberi Patok Atau Kalau Di Hutan Siapa Yang Babat Alas Menanami Itulah Menurut Adat Sudah Dianggap Menghidupkan Babat Alas Menanami Ya Itu Sudah Sah Kalau Sekarang Harus Ijin Gak Punya Ijin Biar Babat Bisa Dikuasai Oleh Orang Lain Atau Perusahaan Lain Kan Enggak Ijin Jadi Kalau Sekarang Yang Menang Siapa Yang Punya Ijin Dari Pemerintah Pemerintah Tati Sero Itok Lawan Telur Bira Bira Sarat Di Dunia Ini Ada Tiga Hal Yang Mili Umum Satu Air Dua Rumput Tiga Api Geni Air Rumput Dan Api Kalau Disini Air Siapapun Tidak Boleh Melarang Orang Memanfaatkan Tiga Ini Memanfaatkan Rumput Memanfaatkan Air Memanfaatkan Api Cuma Kalau Sekarang Air Bawah Tanah Misalkan Harus Ijin Kalau Ngebor Ijinkan Negara Memakai Air Sekarang Kalau Orang Memiliki Air Wajib Diserahkan Kepada Orang Lain Kalau Butuh Bantuan Dengan Tiga Sarat Sisi Ayyafdullah Yentol Luih Bapanyu Al-Khajati Saking Keperluan Air Kalau Punya Air Lebih Dari Keperluannya Kalau Ada Orang Lain Yang Membutuhkan Kita Wajib Membeli Mengapa Air Itu Pokok Allah Menjadikan Makhluk Hidup Ini Dari Air Bahkan Menurut Khatis Orang Yang Tidak Mau Memberikan Tidak Dilihat Allah Rasulullah Pernah Bersabda Salah Satun Layan Durullahu Ilayhim Yawmal Qiyamah Ada Tiga Orang Yang Tidak Dilihat Dilihat Dari Allah Dari Qiyamah Nanti Tidak Dilihat Dengan Rahmat Tidak Diberi Rahmat Allah Dari Qiyamah Tiga Orang Walau Zakim Dan Tidak Menyucikan Tidak Merehabilitasi Nama Baiknya Walau Malabun Alim Dan Mendapatkan Siksa Yang Pedih Tiga Orang Siapa Diantaranya Rajulun Qana Laufad Luma'in Bitoriki Orang Punya Kelebihan Air Di Jalan Faman Aum Minim Minim Sabih Dan Mencegah Tidak Memberikan Kepada Musafir Orang Lewat Jadi Istilahnya Punya Akuwa Sepuluh Botol Ada Orang Ngelak Setengah Ngeliyeng Minta Satu Botol Tidak Dosa Nanti Di Akhirat Tidak Dilihat Oleh Allah Tidak Diberi Rahmat Allah Ya Kasihlah Satu Botol Kan Air Itu Pokok Tidak Minim Bisa Sakit Ya Air Apapun Apa Air Mineral Kalau Kalau Makanan Gimana Saya Kira Bisa Disamakan Makanan Pokok Loh Ya Masih Kita Bawa Dua Bungkus Ada Orang Lain Kita Kasih Satu Bungkus Kita Makan Satu Bungkus Sudah Kenyang Itu Namanya Ada Kelebihan Dari Keperlunya Kalau Kita Perlu Satu Bungkus Kecuali Kita Masih Perlu Dua Bungkus Sekarang Dan Suri Karena Jauh Ya Minimal Kita Beri Setengah Bungkus Berdua Makan Berdua Jangan Kita Kenyang Orang Lain Mati Jadi Lihat Kondisinya Kalau Ini Membahayakan Wah Gila-gila Mati Kalau Kita Kasih Makannya Kasih Separa Berarti Wajib Kita Beri Tidak Sekedar Soda Kok Ini Wajib Kewajiban Kita Kayak Balilumain Wajib Menyerahkan Air Yang Namanya Orang Pelit Itu Kadang Pelit Kayak Dulu Di Kampung Itu Panen Padi Ada Orang Ngambili Yang Rontor Ngetuk 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 Itu Dipecut Pecut Disuruh Pergi Memang Ada Perusiaan Tertu Yang Nggak Boleh Ngambili Sisanya Contohnya Warung Restoran Itu Kalau Lebih Dari Restoran Misalkan Restoran Makanan Itu Sate Warung Sate Itu Kalau Ada Warung Tertentu Yang Sudah Punya Brand Kalau Sisa Itu Nggak Boleh Diambil Orang Dibuang 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 Nggak Boleh Diambil Buang Kenapa Menjaga Brand Bahwa Di Restoran Kami Ini Mahal Bukan Dan Kalau Ketahuan Orang Berarti Ini Nggak Bayu Ini Warung Kok Masih Tersisa Jadi Nama Brandnya Jatuh Nama Baik Restoran Sata 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 Diberikan Orang Tapi Warung Tertentu Tidak Seperti Itu Filosofi Nya Dikasih Mungkin Dianggap Sata Bukan Nama Islam Sata Sata Aku Tidak Apa Sata Aku Ya Jangan Dibuang Sayang Masih Bisa Diberikan Orang Yang Kita Berikan Orang Kan Kita Bisa Alasan Ini Sisa Warung Ini Ada Memang Ingin Saya Sengaja Untuk Melebihkan Tetangga Biar Bisa Merasakan Kan Enak Urusan Luian Dan Tidak Orang Tidak 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 Tau Kami Ingin Berbagi Rezki Dengan Tetangga Kan Enak Dikai Bungkus Ngapi Kan Tidak Ketau Bungkusnya Sama Dengan Beliau Alhamdulillah Gak Tau Kalau Itu Sisa Ataupun Kalau Memang Tau Ya Gak Apa-apa Yang Penting Masih Layak Makan Mungkin Malah Justru Mendoakan Jadi Kalau Kita Soda Kau Lima Orang Itu Berarti Mesin Rezekinya Lima Kalau Kita Soda Kau Satu Orang Mesin Rezekinya Cuma Satu Pilih Mana Mesin Rezeki Lima Jadi Kita Tidur Gak Berdoa Oh Yang Doakan Sudah Lima Kalau Kita Gak Sedaka Berarti Kita Harus Doa Sendirian Jadi Istilahnya Saya Katakan Mesin Rezekinya Lima Kalau Sedaka Lima Kalau Sedaka Seratus Orang Mesin Rezeki Kita Seratus Kita Kita Gak Usah Doa Sudah Didoakan Seratus Orang Berarti Mesin Rezeki Kita Seratus Saya Kira Lebih Banyak Rezekinya Bukan Kurang Nomor Dua Syarat Wajib Beri Kelebihan Air Tadi Sarat Yang Kedua Kita Wajib Beri Kelebihan Air Kalau Orang Lain Membutuhkan Untuk Dirinya Minum Atau Untuk Binatang Nya Binatang Apa Wajib Kita Beri Oh Makhluk Dicontohkan Dulu Ada Orang Yang Haus Minum Ya Masuk Sumur Ngambil Air Setelah Selesai Minum Ada Anjing Menjulurkan Lidahnya Jilat Di Tanah Dia Dalam Berkata Ini Haus Suka Akhirnya Sepatunya Masukkan Lagi Kemudian Diisi Dengan Air Lalu Sepatu Itu Diperes Airnya Untuk Memberi Minum Anjing Allah Bersyukur Mengampuni Dosanya Gara Gara Beri Minum Anjing Padahal Kita Ini Seringkali Kalau Ada Anjing Kita Lampari Sahwati Mukiri Sahwati Padahal Ini Pahala Saya Taka Kepada Anjing Gimana Kalau Sadara Pada Pengamen Ini Yang Jadi Masalah Ada Memang Kadang Tulisan Memberi Pengamen Berarti Anda Relah Membiarkan Pengamen Terus Di Tengah Jalan Tidak Mengentaskan Kemiskinan Tidak Mengentaskan Ini Banyak Banyak hukumnya Nanti tergantung Situasinya Memang Pengamen Itu Kadang Memang Hasilnya Besar Misalkan Di Lampu Merah Kalau Tiap Lima Menit Lampu Merah Menyala Satu Jam Sudah Berapa Lampu Pagi Lima Dua Belas Kali Kalau Umpama Separuh Berarti Enam Kali Enam Kali Lampu Merah Tiap Jam Kalau Tiap Lampu Menyala Merah Dia Misalkan Bisa Tiga Mobil Seribuan Sudah Tiga Ribu Ya Kali Lampu Rata 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 Misalkan Lima Ratus Lima Ratus Kali Satu Jam Tadi Tadi Enam Kali Sudah Lima Kali Seribu Lima Ratus Tinggal Sehari Berapa Jam Dia Kerja Kalau Lapan Jam Berarti Seribu Lima Ratus Kali Delapan Berapa Ya Sudah Dua Belas Ribu Ya Dua Belas Ribu Perharinya Tapi Saya Kira Enggak Mungkin Lebih Ini Kan Paling Hapes Ini Paling Hapes Paling Hapes Itu Kali 500 Kali Kalau Tadi Berapa Kali Satu Bulan Sudah Banyak Sudah Banyak Tapi Rata Rata Banyak Saya Dengar Dilan Itu Pengemis Itu Kerja Jam Dua Pulang Suri Sudah Dapat 50 Ribu Jadi Saya Kebarengan Itu Kira-kira Setengah Dua Dia Bilang Biasanya Suri Dijemput Mungkin Setelah Isa Pak Isa Paling Enggak Bawa 50 Ribu Ngamen Di Toko Perhari Sudah 500 Ribu Satu Bulan Sudah Satu Juta Sengah Kalah Guru Swasta Kalau Sertifikasi Guru Swasta Kan 1.500 Juta Setengah Sama Dengan Pengemis Yang belum Sertifikasi Belum Sertifikasi Ya Itulah Pengemis Tapi Jelek Menurut agama Pengemis Jelek Jadi Kalau dalam Khadis Itu Orang Yang Minta Minta Bukan Atas Dasar Kebutuhan Bukan Keterpaksaan Itu Nanti Laisafi Wajim Buz Antul Akhmin Di hari Kiamat Tidak Punya Daging Di wajahnya Karena Malu Terus Dicakari Sendiri Sampai Habis Daging Nah Itu Di akhirat Digambarkan Dengan Seperti itu Berarti Tapi Untuk Pribadi Kalau Tidak Terpaksa Jangan Nabi Aja Menggambarkan Siksanya Di akhirat Dicakari Wajahnya Sendiri Yang Ketiga Sarannya Kita Wajim Beri Kelebihan Air Wajim Wajim Nalan Yenta Ono Apa Banyu Kumim Mas Saking Barang Siapa Ini Yustakh Lafu Kang Yustakh Lafu Kang Isha Dikantani Apa Mafipir In Tanam Sumbur Awain In Utawa Sumber Gurung Dikemasi Ini Menurut Dikemasi Ini Gak Wajib Wajim Dikemasi Itu Cantanya Gampang Gurung Dikemas Dengan Banyu Ini Kemasan Kaya Maku Kemasan Bagi Bagi Memang Kalau bisa Kita Beri Tapi Terutama Yang Belum Kita Kemasi Apa Ya Banyu Mari Tekok Timbo Mari Ngambil Itu Jadi Kalau Diwadahi Kemalasan Tadi Ini Yang Membutuhkan Biaya Jadi Ringkesnya Begini Kalau Kita Punya Kelebihan Sesuatu Saya Kira Tidak Hanya Air Orang Lain Membutuhkan Kita Beri Sebab Dalam Hatir Disebutkan Orang Tidak Sempurna Imannya Kalau Tetangga Lapar Kita Kenyang Makanya Termasuk Ciri-ciri Alisirka Itu kan Sudaku Untuk Tetangga Kiri Kanan Nabi Menganjurkan Ila Tabakta Mirkotan Fa Akhtirmaha Jika Kamu Membuat Sayur Maka Perbanyak Kuahnya Fa Fatis Jironaka Telitilah Tetanggamu Mana yang Perlu Diwewe Diberi Dikirimi Ini Anjuran Yang Baik Untuk Nabi Jadi Berbagi Rizki Saya Kira Perusahaan Itu Mesti Ada Sosial CSR Itu Ada Jadi Ada Sosial Untuk Masalah Ada Perusahaan Aja Ada Masalah Kita Perorangan Tidak Ada Ya Berbagilah Supaya Apa Ya Masalah Menjaga Kita Kata Pepataran Jawa Kalau Kita Sodakok Itu Ibarat Menjaga Kita Jadi Segosak Mangkok Istilah Pager Segosak Mangkok Lebih Kuat Daripada Pager Tembok Jadi Pager Sak Mangkok Lebih Kuat Daripada Pager Tembok Maksudnya Apa Kita Sodakok Satu Mangkok Nasi Misalkan Itu Kadang Lebih Kuat Dari Pager Tembok Jadi Jebol Tetangga Karena Pelit Beda Misalkan Kalau Kita Dermawan Punya Pohon Mangga Kita Kasih Tetangga Insya Allah Aman Buahnya Tapi Kalau Kita Pelit Yakin Dihabiskan Di Rok Sampai Arek Arek Di Rok Jadi Kadang Kadang Manusia Ini Lupa Kalau Tetangga Ini Banyak Membantu Jadi Tolong Kalau Punya Rizki Kita Beri Insya Allah Selamat Asyadakotu Tutfiul Balak Asyadakotu Memadamkan Balak Cobaan Musibah Saya Kira Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Mudah Mudahan Kita Diberi Hidayah Allah Diberi Taufik Oleh Allah Diberi Ilmu Yang Manfaat Barakah Wabilai Taufik Walidaya Walidaw Walinaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baru Baru Saja Anda Mengikuti Program Ngaji Bareng Gus Jamil Suara Tebu Ireng Kerim Sarai Terima Terima kasih telah menonton!